Intro Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia Dan hal ini identik sekali Dengan perayaan-perayaan Lomba-lomba Yang biasanya dilakukan di Komplek Atau mungkin Tempat tinggal kamu Termasuk aku Nama aku Rudy Aku seorang anggota Karangtaruna Di salah satu gang Yang ada di Bandung Saat itu Aku menjadi panitia Untuk acara 17an Di gang kami memang ada sebuah lapangan kecil Tidak terlalu besar Yang biasanya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan 17an Menjelang 17 Agustus Kami sudah persiapkan lomba-lomba Olahraga Atau bahkan Lomba-lomba lainnya Mulai dari Voli Gaplek Futsal Badminton Dan lain-lain Hingga nanti malam puncak Adalah malam penyerahan hadiah Dan ada hiburannya Dan saat itu aku ingat Satu hari sebelum malam puncak Kami Mulai mendekor Dan kejadian ini terjadi Ketika aku sedang mendekor Malam itu Kami berbagi tugas Ada yang menghias panggung Termasuk Loading alat Sound system Dan ada yang menghias gapura juga Juga ada yang memasang bendera Di sekitar Jalan gang kami Sedangkan aku saat itu Dutugaskan untuk jadi logistik Jadi perlengkapan Bahan-bahan yang diminta oleh teman-temanku Yang mendekor Aku yang bawakan Saat itu Ketika sedang mendekor Ada salah satu konsep Dari temanku Yang ingin membentangkan Kain putih Yang cukup panjang Dan juga kain merah Setelah coba direntangkan Ternyata kain putihnya Ternyata kain putihnya agak kurang Ya Ya Jadi di tempat tinggal kami Kami punya sebuah parkiran umum Dan juga disana ada gudang Yang biasa juga dipakai oleh warga Untuk menyimpan perlengkapan atau alat-alat Temanku bilang Kalau tidak salah ada sisa kain putih Tahun lalu yang disimpan disana Gudang ini bisa dibilang Tempat yang jarang Sekali orang-orang kunjungi Karena saat itu Menyebar sebuah gosip Gudang itu angker Pernah suatu waktu Gudang itu bahkan tidak bisa digembok Setiap digembok Dikunci Selalu saja pintunya rusak Roboh Apapun lah Dan sampai sekarang Akhirnya Gudang itu tidak pernah terkunci Meskipun ada barang-barang yang Ada di dalam gudang itu Tapi selama bertahun-tahun Tidak pernah ada yang hilang satupun Bahkan tidak ada yang berani Untuk datang ke gudang itu Malam hari Mendengar Dodi meminta bantuanku Untuk mengambil kain di gudang itu Terdengar seperti menjahiliku Tidak mau lah Lu aja yang ambil Teman-temanku Yang sedang sibuk saat itu Malah mencemohku Katanya aku tidak kerjalah Tidak mau bantuin lah Akhirnya terpaksa Aku pergi ke gudang itu Yaudah-yaudah Aku bawain Aku coba meminta temanku untuk mengantar Tapi tidak ada yang mau Dan saat itu Sudah jam 1 pagi Langkahku cukup berat menuju gudang itu Cukup terpencil Lumayan jauh di rumah warga yang lain Sehingga cerita Aku sampai di depan gudang itu Pintu gudangnya terbagi dua Boleh kugambarkan gudang ini Berbentuk bangunan Tidak permanen Dengan ukuran Empat kali empat meter Dan tidak ada penerangan di gudang itu Tanpa pikir panjang dan ingin cepat selesai Aku langsung buka Pintu gudang itu Dan ketika dibuka Terasa Sebuah angin dingin dari dalam gudang itu Seperti menyambutku Kulihat sekitar Ada barang-barang Seperti Sekop Pacul Seng Dan lain-lain Mata aku Mencari-cari Dimana Kain putih itu Warnanya putih Pasti terlihat akan sangat Jelas Nah Aku pun melihat Tumpukan kain putih Yang berada di pojok gudang Paling pojok Gudukan kain putih ini Sepertinya disimpan di atas meja Sehingga terlihat olehku Dan cukup banyak saat itu gundukannya Ketemu juga Ketemu juga akhirnya Buru-buru aku tarik Kain putih itu Kainnya terasa kasar Aku tarik Tarik terus Ternyata cukup panjang Langkahinnya Aku percepat menariknya Saat itu aku konsen melihat ke arah tanganku yang menarik Sampai akhirnya Aku tersangkut Aku coba tarik sekuat tenaga Jujur saat itu Aku tuh Melihat ke arah sekitar cukup takut Jadi aku hanya konsentrasi melihat ke arah kain Aku tarik sekuat tenaga Namun terasa sangat berat Dan tersangkut Nyakut kenapa sih Dan ketika kulihat Ke arah pojok gudang Untuk melihat kain ini tersangkut Pada apa Saat aku tengok Membedakan wajahku Astaga Terlihat di pojok Ada satu sosok yang berdiri Tinggi Lebih tinggi dariku mungkin bisa Tiga sampai empat meter Sosok itu terbalut kain putih Wajahnya hitam Gosong Dan itu sosok pocong Terdengar suara Dari sosok itu yang Sangat mengerikan Aku langsung berlari Sekencang kecanya keluar dari Dari gudang itu Dan berteriak Minta tolong Hingga tak lama Teman-temanku datang Menghampiriku Mereka bertanya Kenapa dan Aku bilang Aku melihat pocong Di gudang itu Mereka pun Bersama-sama Menemaniku Menghampiri gudang itu Terlihat ada gulungan kain Yang terhampar Dan saat itu Ketika temanku Membawa kainnya Kainnya tidak sepanjang Seperti yang ku tarik tadi Dan temanku dengan polos Bilang Kamu salah bawa kain Bukan kain yang ini Lalu dia mengambil lagi Satu kain yang ini Memang secara bahan Terlihat memang seperti kain dekorasi Agak mengkilat Yang ini harusnya Begitu katanya Dan dia bilang Yang ku ambil tadi itu Kain kafan Aku dan temanku Langsung berlari keluar Meninggalkan gudang itu Dan menyimpan kembali Kain kafan itu pada tempatnya Menurut cerita yang beredar Kain kafan di gudang itu Tidak bisa dibuang Pernah sekali Kain kafan Sisa pemekaman Itu dibuang dan Tak lama kembali lagi Ke gudang itu Konon katanya Sisa kain kafan itu Dulu kain kafan yang dipakai Untuk menguburkan Salah satu warga Yang cukup dikenal Sebagai orang sakti Entah ini ada hubungannya Atau tidak yang jelas Sosok pocong tinggi besar Yang kulihat di gudang itu Dan dengan suaranya Yang sangat-sangat mengerikan Itu Itu benar-benar menjadi Di mimpi buruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!